Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Detrick ID Hari ini saya akan sedikit mereview modul wireless switch 1 channel Modul ini berfungsi sebagai shaklar kendali jarak jauh Modul ini sudah ada sejak lama, tapi setelah saya menggunakannya, saya jadi ingin mereviewnya Video ini ditujukan bagi yang belum tahu cara menggunakan modul ini Karena ada beberapa cara setting yang perlu diketahui Dan modul ini terdiri dari 2 bagian utama Yaitu rangkaian resiper RF 433MHz dan 1 buah relay 5 pin 12V Yang bekerja NO dan NC Untuk mengaktifkan modul ini, kita perlu menyiapkan power supply DC bertegangan 12V Bisa juga menggunakan aki atau catu daya lainnya yang bertegangan 12V Jika power supply sudah tersedia, langsung saja connect pada terminal block yang sudah tertera Pastikan negatif dan positif sesuai Jika ragu, kamu bisa melihat tanda negatif dan positif di balik PCB Dan indikator modul sudah menyela standby Di sisi kanan bawah, kita bisa lihat sebuah tombol push on Ini berfungsi untuk piring antara modul dengan remote control Karena jika belum dipiring, maka remote tidak dapat terkoneksi dengan modul Caranya dengan menekan tombol piring sesaat Dan selanjutnya menekan tombol apa saja pada remote untuk piring Di sisi atas tombol piring, kita bisa lihat pin header dengan 3 buah pin Yaitu pin 1, pin 2, dan pin 3 Pin ini berfungsi sebagai working mode atau untuk menyesuaikan bagaimana modul ini bekerja Dan di dalam pembelian sudah disediakan 1 buah pin header female berisi 2 pin untuk kebutuhan menjumper Jadi jika ketiga pin ini tidak dijumper, maka modul ini akan bekerja dalam mode momentari Atau mode sementara Yaitu saat tombol A ditekan, maka relay akan aktif Dan jika tombol A dilepas, maka relay akan kembali non aktif Mode ini bisa digunakan untuk pengganti saklar sementara Salah satunya sebagai pengganti tombol starter pada sepeda motor Dan segala unit yang membutuhkan starter untuk menghidupkannya Jika pin 1 dan pin 2 dijumper, maka modul akan masuk dalam mode light Jadi saat tombol A ditekan sesaat, maka relay akan aktif terus menerus Untuk menon aktifkannya, kita harus menekan tombol B Modul ini bisa digunakan untuk pengganti saklar on off Salah satunya, kita bisa mengganti saklar lampu dengan modul ini Jadi kita bisa menghidupkan lampu dari jarak jauh Jika pin 2 dan pin 3 dijumper, maka modul ini akan masuk dalam mode toggle atau beralih Jadi saat tombol A ditekan sesaat, maka relay akan aktif Untuk menon aktifkannya, kita harus menekan kembali tombol A Seperti pada mode toggle, mode ini bisa digunakan untuk pengganti saklar on off Hanya saja pada mode ini, tombol on dan off hanya menggunakan tombol berlabel A Yang terakhir adalah, meriset ulang pairing pada modul Yaitu dengan menekan sekitar 10 detik tombol pairing Dan tunggu sampai indikator menyala Cara ini berfungsi untuk mengembalikan kondisi modul ke kondisi awal saat belum dikoneksikan dengan remote Dan juga berguna ketika pairing antara modul dan remote mengalami error Dan sekarang kondisi modul kembali seperti semula atau dalam kondisi belum di pairing dengan remote Terima kasih telah menonton!